Kak Efrita, coklat es kul-kulnya diganti coklat bubu bisa nggak? Kak, mau pake coklat bubu bisa dong, siapa bilang nggak bisa Selain bahannya lebih irit, rasanya juga nggak kalah enak kok sama coklat batangan Ini nih, es kul-kul pisang, enaknya Di tempat kakak ada yang jual belum? Berapa nih harganya? Pisang dibuat es kul-kul enak banget Rasanya pake stand cookware, aku punya pisang beli di pasar Rp8.000 Dapet Rp8.000, boleh pake pisang apa aja ya kak? Ini aku pake pisang kepak Oke, masukin freezer 5 jam Untuk celupan coklatnya, tuangin minyak secangat canggih kakak Tambahin susu bubuk, gula halus, pake coklat bubuk 2 sendok aja ya Nyalain di api kecil kakak Ini aku masaknya pake saucepan dari Stengkoguer Dengan 6 layar granit Jerman Greblon Dengan lapisan coating premium Eropa Bisa untuk kembor gas ataupun induksi le Harga Rp400.000-an kakak Rekomen buat punya nih Oke deh, tuang di gelas ya kak Asik pisangnya udah beku nih Karenda, karenda, karenda kentang Isi geju yang molar lho kak Dan isi sosis yang enak banget Bisa buat ide jualan nih Siapa yang mau yuk Ayo kita buat Ini sosisnya rebus dulu ya kak Dan kentangnya dipotongin kecil-kecil kakak Rebus deh, 2 menit aja ya rebusnya Baru angkat Baluri tepung tapioca ya kentangnya Aduh Bikin tepungnya, campurin terigu, coplokin telur, garam, baking powder, sedikit air Aduh, sampai kayak gini kakak Terus kejunya aku pake ini ya Potong deh Tusuk-tusuk semuanya kakak Tusuknya aku double ya kak Biar kuat Baluri tepung dulu kakak Terus tembelin kentangnya deh Goreng-goreng-goreng Di minyak panas api sedang kakak Bola bali sampai kecoklatan deh Dan angkat Yuk Mau request jajan apa lagi nih komen yuk Kakak, itu apa semua resepnya kakak Aku mau nyoba Iya kakak Ini bahannya dari nasi lho kak Cemilan simpel buat tajir ramadhan yang manis-manis Hmm Bikinnya sacet buat putih jadi lho kak Wah rasanya enak banget Pertama halusinasi Cobokin telur, gula, air Aduh Sampai lembut kakak Campurin rego, tambahin vanila Aduh Saring deh biar halus Bagi-bagi adonan dan kasih warna Aduh Tuang-tuang-tuang Warna merah Kasih meses Gulung-gulung deh Dan tuang-tuang-tuang Warna kuning Kasih meses deh Minta kak jajannya Males bikin Lulululululuk Kok males sih kak Ayo-ayo semangat ya Kak jangan males ya Biar semangat bikin yuk Cimin lor dari nasi Uh enaknya Apalagi ditambahin saus sambal dan cabai bortu Mantel banget kan Di tempat kakak sudah ada yang jualan belum Berapaan nih harganya Bismillahirrahmanirrahim Ciminnya kenal banget Apalagi ditambahin telur dan saus sambal Makin mantep Tama halusin bawang putih Garam Aduh Halusin nasi Aduh Sampai lembut kakak Plum Tambahin tapioca Minyak Aduh Tercampur rata kakak Bagi-bagi deh Dan geleng-geleng kakak Bagi kecil-kecil lagi ya Wah jadi banyak Irisin toon bawang juga ya kak Biar makin enak Dan rebus ciminnya di air mendidih Sampai matang Lagi kak Versi yang asin-asin Yang mucin-mucin Soalnya lebih suka yang mucin-mucin Daripada yang manis Mucin-mucin Aduh Oke bikin cilok dari nasi Cuah telur pedas Ya Di tempat kakak Sudah ada yang jualan Belum berapaan ya harganya Segar banget Kuahnya pedas Nampol Pertama halusin bawang putih Garam Aduh Halusin nasi Aduh Plum Tambahin tapioca Daun bawang Minyak Aduh Tercampur rata kakak Ambil sedikit adonan Dan belet-belet-belet-belet-belet Wah jadi banyak Rebus deh ciloknya Sampai matang Kuahnya Halusin bawang putih Cabai rawit Cabai merah Garam Kaldu bubuk Gula Lada Aduh Sampai halus ya Temis sampai harum kakak Aduh Masukin cilok dan kuahnya tadi ya kak Enaknya Ditambahin daun bawang lagi Wah mantep Apalagi ditambahin telur Wah Makin enak Kak coba bikin yang pedas-pedas dong kak Wah pas banget nih Aku bikin ciran banjir dari nasi Uh enak banget loh kak Nampol pedasnya Di tempat kakak sudah ada yang jualan belum Berapaan nih harganya Wahnya pedas nampol Cirengnya ciwi banget Hmm Masaknya aku pake mito dan stengok Kuer pertama Halusin bawang putih Garam Aduh Halusin nasi Aduh Sampai lembut kakak Belum di wadah loin Campurin tapioca Kaldu bubuk Daun bawang Aduh Masaknya ini aku pake kompor induksi Cien 100 tines dari mito Ini kompor induksi tertipis loh kak Dengan 9 level panas Dilengkapi dengan overhead protection Bahan krami glass Anti-gores Samaan punya yuk kak Wahnya halusin bahannya Dan kamis kakak Aduh Kue enaknya kak Cobain yuk Kak bikin cemilan yang guri dan gampang Wah pas banget tuh Ayo siapa yang suka cemilan dari spaghetti Ternyata bisa loh bikin spaghetti goreng Haa Pertama kali bikin Dan langsung jatuh cinta Hmm Cemilan baru enak banget Gak perlu dicocor saus Karena ini udah berasa banget bumbunya Hmm Tabut banget Bingin cemilan yang simpel Cari bahan Wah ada spaghetti Langsung kepikiran Biasanya sih spaghetti Dimakan kayak gini aja Udah enak ya kak Tapi itu udah biasa sih Eksperimen dong Bikin spaghetti goreng Yang digulung pake Norinya Susi Sebenernya nih Udah ada yang bikin Tapi pake mie instan gitu kak Tapi kali ini Aku bikinnya pake spaghetti ya Biar makin spesial Hmm Seneng banget Pas digoreng tuh Aromanya langsung keluar Kas spaghetti bolaknya segitu Udah-udah Kakak wajib cobain deh Auto ketagihan Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.